Media sosial diramaikan oleh narasi bahwa terdapat daftar sejumlah bahan kimia berbahaya di dalam vaksin COVID-19. Narasi ini beredar di WhatsApp baru-baru ini. Benarkah sejumlah bahan kimia berbahaya ada di dalam vaksin COVID-19? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada pernyataan resmi dan valid dari otoritas kesehatan terkait daftar tersebut. Di sisi lain, sudah lebih dari 7 miliar dosis vaksin telah diberikan kepada penduduk seantero bumi. Di antaranya, sebanyak 224 juta dosis telah diberikan kepada penduduk Indonesia. Data ini diambil pada 22 November 2021 dari Johns Hopkins. Ahli vaksin yang berspesialisasi dalam bidang epidemiologi Pneumococcus Dr. Catherine O'Brien turut menegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang beredar di tengah masyarakat sudah dipastikan aman. Semua komponen yang terdapat di dalam vaksin sudah diuji secara ketat oleh otoritas terkait. Kesimpulannya, klaim bahwa vaksin COVID-19 mengandung sejumlah bahan kimia berbahaya adalah tidak berdasar. Faktanya, tidak ada pernyataan resmi dan valid dari otoritas kesehatan terkait daftar tersebut. Terima kasih telah menonton!